Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel aku Sekarang saya membacain untuk jodoha kemini ya Apa kabar jodoha kemini? Kita baca nergi mu ya Ini tuh kalian lagi ada di satu situasi Lagi mengingat seseorang Ataupun ada seseorang yang sedang dekat sama kalian Yang mempunyai ego yang sangat tinggi Orangnya cuek Gak mau mengakui kesalahan Merasa diri paling benar Merasa dia itu segala-galanya buat kalian gitu ya Oke Tapi kayaknya dia lagi Apa ya, ada kecerobohan mungkin ya Yang pernah dia lakukan ke kalian Ataupun yang mungkin ini energi kalian Yang merasa telah salah memilih dia Atau tidak sengaja mencintai dia gitu ya Kayak gitu Ini datang energimu Energimu sebagai seseorang yang Penuh dengan cinta kasih Menyayangi pasangan Dan sangat peduli sekali ya Terhadap dirinya Dan Kekuatan kalian itu berasal dari Ketulusan hatimu ya Tapi bisa aja disini juga kayak Kalau secara gambarnya ya Menyayangi seorang singa pun Bisa kalian sayangi gitu ya Tapi kan kita gak tau Segala-galanya singa ya kan Masih kita bisa Baik-baikin Baik-baikin Tapi kan singa juga ada laparnya Mungkin Orang yang kalian sayangi Balik gigit kalian Malah menerkam kalian Kayak itu Ya Itu secara gambar ya Tapi kalau artinya adalah Tetap kekuatan Kekuatanmu yang berasal dari Jiwamu yang tulus dan suci Jadi guys ya Menurut pendapat aku Orang ketiganya ini Dia itu Menggunakan sesuatu yang Sifatnya Ini ya Kayak The magic gitu Buat supaya Pasangan kalian tuh suka Tertarik gitu Sama dia ya Energi gemini Disini Sangat Ada beberapa yang Sangat tenang Yang udah ngelewatin Semuanya Ya Ada yang masih Dalam proses Penyembuhan Ada yang sudah sembuh Ada yang sudah sembuh Dan bisa keluar Dan merasa nyaman Dengan dirinya sendiri Dan ngerasa semua yang terjadi Sudah bagian dari kehidupannya Ada yang Energinya seperti itu Mudah-mudahan kalian juga Ini bisa menyusul ya Bisa menyusul Seperti energi yang Barusan saya baca ini Dia sudah Mulai sembuh Dalam penyembuhan Tapi sudah sembuh Gitu ya Ada banyak guys Yang ngerasain hal yang sama Karena kebanyakan itu Pasangan kalian itu Kayak yang Apa ya Ya diguna-guna gitu Supaya suka Masih orang itu Gitu Itu orang tersebut Itu Sekarang Atau mungkin Dia juga Dapetin Masalah yang besar Juga dari orang ketiganya Jujur sih Dalam hati dia Mengatakan Dia itu Nggak bisa ngegantiin kalian Kalian masih Jadi nomor satu ya Masih benar-benar Yang Paling Dia butuhkan Sebetulnya Ya Kalian juga Ini Banyak hal Yang Yang sudah diberikan oleh Kalian ke dia Ya Banyak hal Mungkin Terkuras juga Secara materi Ataupun Kalian disini Orang yang Sangat Bejaksana Dan pemberi Ya gitu Dengan memberi Minimal Kebahagiaan kalian itu Energi yang bagus itu Masuk Karena kalian Benar-benar ikhlas Dan suka Membatu Kekurangan Materi Ya Untuk orang yang Membutuhkanmu Kayak gitu Disini tuh Ada sesuatu Yang Saya harus Sampaikan Bahwa Ada energi Yang mengatakan Stop Kamu udah Jangan Berhubungan lagi Sama dia Ada yang mengatakan Hal itu Ya Alam semesta Mengatakan itu Gak tau nih Kenapa harus stop Ya Gak tau Kenapa harus stop Oke Ya Disini tuh Ada dimana Jika kalian stop Mengasihi dia Mengasihani dia Kalian akan Menjadi seseorang Yang sangat lega Merasa tenang Merasa bisa mengalahkan Jadi Mengalahkan situasi Yang pahit itu Dengan stop Untuk Tidak lagi Terlalu Pakai perasaan Kediam mungkin Kalaupun misalnya Kalian punya materi Yang bisa membuat Dia merasa nyaman Dengan kalian Ya udah stop Stop Gak ngasih lagi Gitu ya Nah ini yang masih punya Perasaan juga stop Untuk tidak memberikan Perasaan Gitu gak Kayak air ya Ini air tuh Ngocor aja terus ya Itu perasaan juga Gitu Habis-habis Tapi gak ada artinya Ya Itu kan energi juga Kayak gitu Kayak keran yang dibuka Airnya masuk ya Ke celah-celah Itu ya Di kamar mandi Kayak gitu ya Kalau di sawah-sawah kan Itu kan airnya banyak Nah Untuk kalian yang airnya sedikit Misalnya cuman Kapasitasnya cuman Satu Berapa Bak gitu ya Itu kan kalau dibuang Habisnya itu perasaan juga Kayak gitu Gitu Perasaan juga Kalau terlalu banyak Diberikan yang ada Energinya habis Ya Ini juga ada beberapa Energi yang mau Kembali Ataupun orang baru Yang mau datang ke kalian Ngeliat kaliannya Banyak banget trauma Jadi dianya juga lagi Menarik diri Supaya apa ya Pengennya Dia itu datang Untuk mengobatimu Supaya Kamunya bisa Move on Dari seseorang itu Ini ada energi Orang baru ya Yang mau Mengobatimu Kamu Aku kalau ngomongin Mantan seseorang Suka Ini kayak gini Dia gak tarik Nih Ceritanya Dia tuh pengen Datang lagi juga Ada Tapi ya Dia malu Ataupun Udah Banyak Yang dilakukan Ya dia salah Jadi dia juga Ngerasa Takut Di Ntar Sama kaliannya Takut Jadi gimana Malu lah Udah nyakitin juga Gitu ya Banyak hal juga Yang udah bikin Kalian ngerasa Sangat terpuruk juga Pernah gitu ya Secara mental Tapi terpuruknya Gitu Nah ini Kalau misalnya Kalian Ini ada energi Yang udah Move on Itu bener-bener Lagi menikmati Kebahagiaannya Lagi menikmati Hasil Yang dia terima Disini ada Beberapa orang Yang Sederhana Hidupnya ada Ada yang glamour Juga ya Ada yang sederhana Tapi dia bahagia Dengan kesederhanaan Yang dimiliki Sama dia sekarang Sama Gemini Yang ada Yang masuk kesini Energi dari Gemini Yang sangat sederhana Tapi dia sangat bahagia Dengan kesederhanaan Mungkin ada salah satu Di antara kalian Yang keluar dari situasi Kemewahan Menuju Kebebasan Walaupun dengan Dia mempunyai Apa yang dia bisa Pergunakan Bisa manfaatkan Tapi dia ngerasa bangga Dan bahagia Dengan apa yang dia miliki Disini ada seseorang Yang sangat bebas hatinya Dengan kesederhanaan Yang dia miliki Ada beberapa Yang sudah Memilih untuk sendiri Ada gitu ya Ini energi kesendirian Energi kesembuhan Ternyata setelah dia sendiri Dia tuh banyak banget Ngerasa Gemini Disini gamai Karena keputusan Yang dia ambil Sama dia ini Sama Gemini ini Sudah bisa Memberikan kebahagiaan Secara batin Yang ini ada Ada juga energi Yang orang Yang mau Hidup dengan Gemini Itu ada Yang datang juga ada Yang masih pura-pura Enggak Pura-pura Untuk menahan Niat yang baiknya Dia juga ada Entah itu energi mantan Atau orang baru Yang mau datang Ya Nah disini Mungkin Kalian dilihat dari Luar Oleh orang yang Kalian sayangi Yang dia Mau sama kaliannya Mau gedegetinnya Bingung Karena kalian Kayaknya Udah cukup Bahagia Kayak gitu Ya Nah Guys Ini tuh kalian Selalu bersinar Di hati seseorang tersebut Entah itu orang baru Ataupun orang lama Gitu Ya Mungkin ada kekecewaan juga Dari orang Yang barunya Gitu Yang mungkin Tidak sebaik kalian Tidak seikhlas kalian Tidak setulus kalian Akhirnya dia ingin datang Tapi dia Tidak bisa Begitu Langsung Mengatakan Isi hatinya Cuman dia pengen datang Pengen ngobrol Ngeliatin kabar kalian Kayak gimana Disini juga ada beberapa energi Yang masih berhubungan Ada berhubungan Dengan orang ketiga Dan juga Masih juga berhubungan Dengan kalian juga Gitu Ada Ya ada yang semunyi-semunyi Ada yang terang-terangan Bahwa dia Sudah bersama dengan Orang lain Tapi Tidak mau juga Kehilangan kamu Gitu Jadi ini tuh Energi orang yang sangat egois Tidak mau kehilangan Dua-duanya Itu kan Dia pengen dua-duanya Gitu guys Dia gak mau Sama kalian gak mau pisah Sama yang itu juga Gak mau berpisah Gitu Cuman disini kalian itu Angel sendiri Dengan apa yang kalian miliki Saat ini Kayak gitu Ya Ini kan beberapa energi Ya Saya pengen tahu sih Jawaban dari kalian itu Pengennya kayak gimana Untuk ke depannya Untuk Berhadapan dengan seorang ini Karena ada beberapa energi Yang sudah tidak mau Sudah sendiri ya Ada yang tidak mau Lagi ketemu Atau gimana ya Kita lihat jawaban selanjutnya Untuk apa Rencanamu yang akan Diambil Untuk kasus Seperti ini Nah ini ada dua ya Ada dua yang masuk ya Ada dua energi ya Yang pertama Dengan kejadian ini gitu ya Kalian ada yang memilih sendiri Ada yang memilih sendiri Dan menjadi pribadi yang sangat Bijaksana Menjadi lebih baik Menjadi lebih mencintai diri sendiri Menjadi lebih bisa Mengenali situasi Mana yang baik Bayanana yang tidak Lebih bisa mengambil Hikmah dari segala pelajaran ini Ya Tapi dia bahagia banget Disini yang kesendirian ini Kalau disini Untuk Yang satunya lagi adalah Ada yang masih Ada yang Masih ini ya Kayak yang Ikhlas itu Diduain Masih ada Jadi dia itu Ada disini tuh Jodiak yang ikhlas Menerima Seseorang yang Sudah Menyakiti gemini Gitu Ada ini Jadi ada yang Ikhlas Diduain Ada ini Ya Kalau yang satunya lagi Itu gak mau Dan sendiri Itu lebih bahagia Katanya kayak gitu Kalau ini ya mungkin Gak bisa langsung Memutuskan Sesuatu Karena mungkin ada Urusan yang lain Yang lebih penting Dari sekedar ego Kayak gitu Ini karena mungkin Ada anak-anaknya juga Yang Butuh Biaya untuk Menghidupi Anak-anak Ada yang masih Berhubungan Dengan suaminya Tapi suaminya tersebut Sudah punya pasangan Lain di luarnya Suaminya sudah punya Pilihan lain di luarnya Tapi tetap Masih Berhubungan juga Dengan yang ada Di rumah Kayak gitu Tapi Yang ada di rumahnya ini Jodiak kemininya Gitu Dia itu Menerima Gitu Menerima Ya Karena mungkin Berpikirnya Gini suatu saat Dia akan kembali Dengan seutuhnya Karena orang yang Di luar sana Itu kan Tahu sendiri Dia pakai Sesuatu yang Apa ya Gak lajim lah Dan pasti akan Kembali menjadi Miliknya seutuhnya Kayak gitu Ini ya Ini untuk orang Yang mungkin Udah tahu Gitu ya Sudah tidak bisa Lagi Apa ya Pergi Gitu Mungkin ada beberapa Hal juga yang terikat Ke dia Kayak gitu Ya Mudah-mudahan Siapapun Yang akan menjadi Pilihan kalian Itu benar-benar Yang emang Kaliannya mampu Untuk menjalani Nah ini untuk Yang udah sendiri Mudah-mudahan Diberikan Pasangan Yang Tulus ya Yang benar-benar Menerima kalian Apa adanya Kalaupun yang ingin Sendiri Udah gak mau Punya pasangan dulu Ya silahkan Gitu ya Mencoba untuk Bahagia dengan diri sendiri Nah disini Untuk yang Masih menerima Keadaan pasangannya Yang sudah Menyakiti Inilah sesuatu Orang yang sangat Bejaksananya tinggi Ya Sangat luas Gitu hatinya Ataupun Ada juga yang Walaupun dijalani Masih sakit hati Masih inget Itu mudah-mudahan Kalian diberikan Jalan yang terbaik Kayak gitu Ya Supaya bisa keluar Dari situasi Jangan sampai Apa ya Kita didominasi Gitu ya Kita juga Harus punya Apa ya Pendirian yang kuat Kayak gitu Ya Kalau sananya Ada godaan Dari luar Mudah-mudahan Orang tersebut Diberikan Kayak hidayah Kayak gitu ya Supaya Mungkin ini juga Untuk Pembersihan juga Kalian Mungkin kalian Akan mendapatkan Kebahagiaan Setelah ini Biar seorang Biar pasangan Kalian yang Mungkin Terjerat Cinta sesaat Di luar sana Mudah-mudahan Segera disadarkan Kalau Mudah-mudahan Segera disadarkan Mungkin kayak gitu Ya Dan kembali Menjalin Keutuhan Rumah tangga Yang bahagia Bersama kalian Kayak gitu ya Oke Mungkin gitu aja Terima kasih atas Waktunya Waktunya Mudah-mudahan Diwujudkan Apapun yang Kalian inginkan Siapapun yang Kalian cintai Sama-sama Mencintai juga Sama-sama Tulus juga Jangan sampai Berjuang sendiri Ya Semoga lancar Dan selalu sehat Ya Oke Makasih Gemini Dadah Dadah Sama-sama Sama-sama